Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warhaban ya ramadhan semuanya karena lebaran udah dekat waktunya kita membuat bukit angpau mini ya untuk ponakan-ponakan kita di hari raya nanti nah di video kali ini aku mau bagi-bagi THR angpau 50 ribuan buat kalian 5 orang pemenang jangan lupa aja ketentuannya di kolom deskripsi ya nah angpau ini tuh gampang banget untuk diisi uang jadi tinggal digulung terus dimasukin ke plastik aja untuk plastiknya aku pakai plastik OPP ukuran 7x15 cm yang aku bagi jadi 4 jadi 1 plastik bisa untuk 2 bukit ya teman-teman cara potongnya seperti di video ya setelah itu kalian ambil spidol untuk mencetak atau untuk menggulung plastiknya supaya lebih mudah dan ukurannya sama ya cukup diselotip aja setelah ini kita kasih tusuk sate yang ditempelkannya pakai lem tembak tusuk satenya dibagi jadi 3 jadi kecil aja karena memang nanti styrofoamnya itu kecil banget oke langsung kita kasih lem tembak ya terus kita tempelin deh tusuk satenya ulangin step yang sama jadi 1 bukit ini ada isi 2 slot ya teman-teman ya nah gampang kan cara bikinnya setelah ini jangan lupa ya ditonton sampai habis aku bakalan kasih tips buat kalian gimana walaupun bukitnya itu kecil tapi tetap gembul ya selanjutnya kalian pakai styrofoam yang kecil kalau nggak ada styrofoam bisa pakai kardus yang digulung terus tusuk satenya dimasukin ke selah-selah kardusnya selanjutnya aku pakai kain spoon bone kalau nggak ada bisa di skip ya tetap cantik walaupun tanpa kain spoon bone jadi bukit ini tuh hemat banget selain bahan-bahannya tuh yang super mini dan nanti harga jualnya ini berkisar antara 3.000 sampai 5.000 ya per bukitnya itu masih untung banget loh oke selanjutnya aku ambil 1 lembar kertas jadi 1 lembar kertas selu ini aku ambil seperempatnya dan ini nanti masih misah dan untuk 1 lembar kertas selu ini bisa untuk 5-6 bukit mini ya teman-teman langkah pertama wrapping kamu ambil 2 potong kertas yang dijadikan 1 seperti di video kayak gini bagian belakangnya aku lem tembak aja jadi biar rapi nggak kelihatan slot tipnya terus kalian tempelin aja deh ke bukitnya ini step gampang ya paling gampang selanjutnya ambil 2 potong lagi terus pendekin jadi lebih pendek dari yang sebelumnya oke selanjutnya ini ada teknik meremas bagian bawah kertasnya supaya gembul ya teman-teman ya memang ini nggak mudah untuk pertama kali jadi kalian bisa mencoba 2-3 bukit untuk terbiasa meremas kertas bagian bawahnya ini biar gembul nah kalian ikutin stepnya diletakkan terus diremas dikit bagian bawah kertasnya supaya yang bagian atas menggembul gitu oke nah supaya bagian belakangnya tetep rapi habis ini kita kasih lem tembak ya jadi biar menempel dengan si kertas sebelumnya jadi nggak ada bagian yang bolong kelihatan bagian belakangnya selanjutnya untuk 1 potong aku bagi jadi 2 terus caranya sama diremas bagian bawah supaya yang atas bisa mengemang nah untuk waktu yang diperlukan kurang lebih 1 bukit ini kalau kamu misalnya pemula ya sekitar 15-30 menit ya karena bagian yang agak lama ini ya untuk mengepaskan antara kanan dan kiri kertasnya ini kalau bukit angpau kan nggak mungkin ya cuma bikin 1 paling nggak kamu bikin 3 ya minimal insya Allah nanti udah terbiasa untuk bagian depan ini aku gulung seperti ini supaya ada rendahnya gitu ya ini kanan kiri aku tempelin dulu nah nanti aku reketingnya tuh pakai karet karena susah kalau pakai selotip itu kelihatan ya karena bukitnya ini kecil banget dikasih selotip itu jelas nampak sekali ya karetnya ini kecil aja jadi yang karet tipis aku karetin 2 kali ini setelah dikaret jangan lupa di keatasin ya karetnya supaya rapi nggak terlalu kebawah karetnya jangan lupa dirapikan kanan kirinya supaya agak mekar yang bagian belakang cuma aku tempel pakai sisa guntingan kertas tadi nah biar ketutup dan rapi setelah ini aku mau pakai pita satin pita satinnya ini ukuran setengah sentimeter ya nah jadi kayak gini mitanya kalian perhatiin ini nih aku udah zoom cara pitanya tuh gampang banget tinggal di tali terus di pitanya satu kali aja karena bukitnya kecil nggak perlu pita yang terlalu heboh setelah ini diputer ke kanan satu kali terus kalian samakan antara kanan dan juga kiri terus jangan lupa juga dikasih lem tembak ya biar tetap di atas posisinya pitanya nggak bergeser jadi biar cantik setelah ini kalian gunting ujung pitanya supaya lebih rapi nah ini aku mau isi uang dulu jadi biar kaku ya plastiknya karena setelah ini aku mau kasih bunga sedikit supaya lebih cantik kalau misalnya nggak dikasih bunga juga nggak apa-apa masih tetap bagus ya untuk bunganya tuh bebas kalian bisa pakai bunga apa aja dan nggak perlu yang besar cukup yang kecil banget ini aku pakai baby braid artifisial yang warna pink cuma pakai 4 putih aja ini udah nampak besar ya karena emang buketnya tuh mini banget terus aku tambahin daun-daunan di tengah terus jangan lupa dikasih stiker old shop kamu ini kayaknya masih kurang jadi aku tambahin lagi jadi biar lebih berwarna gitu ya nah ini dia udah jadi buket mini angpaunya jangan lupa ya ikutan giveaway-nya oke sampai jumpa di tutorial berikutnya kalau kalian mau aku buatin tutorial tertentu kalian komentar ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati